Hubungan antar kejadian dan yang menjadikan atau yang dirasa dengan yang merasa Yang menghubungkan keduanya adalah rasa Misalnya seperti alam semesta ini adalah yang dirasakan, bukan rasa atau yang merasakan Sebab yang digunakan untuk merasa ialah rasa, bukan yang dirasakan atau yang merasakan Jadi kenyataan sejati itu bukan yang dirasakan atau bukan yang dipergunakan untuk merasa Melainkan yang merasa Yang dirasa disebut makrokosmos Yang dipakai merasa itu disebut dengan mikrokosmos Dan yang merasa disebut dengan kenyataan sejati Terima kasih